Pertama, Jokowi akan pidato di Sidang Umum PBB, Jakarta, Menteri Luar Negeri, Menelu. Retno Marsudi mengatakan Indonesia akan berpartisipasi dalam Sidang Majelis Umum SMU PBB ke-75 untuk menyampaikan sikap RI soal pandemi Corona. Retno menyebut Presiden Jokowi Dodo. Jokowi juga akan menyampaikan pidato dalam Sidang tersebut. Khusus untuk pertemuan tingkat tinggi, akan terdapat lima pertemuan, yaitu General Debat SMU PBB, yang akan dilaksanakan pada 22-29 September 2020. Insya Allah Presiden RI akan berpartisipasi pada sesi ini dan akan menyampaikan statement secara virtual. Diperkirakan akan berlangsung pada tanggal 23 September sekitar pukul 7.30 pagi waktu Jakarta. Ini adalah perkiraan waktunya kata Retno dalam press briefing virtual Kamis tanggal 17 September tahun 2020. Retno mengatakan SMU PBB ini akan berlangsung pada tanggal 15 September hingga tanggal 2 Oktober tahun 2020. Selain itu, Retno mengatakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kigusti Ayu Bintang Darmawati, dan Retno sendiri akan menyampaikan pidato dalam acara ini secara virtual. Pertemuan tingkat tinggi SMU PBB kali ini akan dilaksanakan secara hybrid, yakni secara bentuk fisik dan virtual. Pertemuan fisik di markas besar PBB hanya dapat diikuti oleh perwakilan masing-masing negara yang berkedudukan di New York, jelasnya. Retno mengatakan pada pertemuan ini Indonesia akan menyampaikan sikap terkait penanganan pandemi corona. Salah satunya mendorong kerjasama global dalam penanganan pandemi pada sektor kesehatan dan ekonomi. Partisipasi Indonesia pada SMU ke-75 ini akan digunakan Indonesia untuk menyampaikan pesan-pesan penting. Antara lain pentingnya terus memajukan kerjasama internasional dan solidaritas global bagi penanganan pandemi, baik di sektor kesehatan maupun berbagai dampak ekonomi dari pandemi tersebut. Mendorong peningkatan kinerja serta peran PBB, kemudian menyerukan pentingnya seluruh negara terus memperkuat PBB dan multilateralisme, katanya. Pada press briefing ini, Retno juga menjelaskan partisipasi Indonesia di Dewan Keamanan DKPBB. Dia menyebut Indonesia berkomitmen mendukung pemenuhan hak warga Afganistan terkait dengan kegiatan Dewan Keamanan PBB. Pada tanggal 15 September 2020, DKPBB secara konsensus telah mengesahkan resolusi DKPBB nomor 2542 mengenai perpanjangan mandat United Nations Assistance Mission in Afghanistan, UNAMA, selama satu tahun ke depan. Katanya, UNAMA adalah misi PBB yang memiliki mandat untuk mendukung pemerintah Afganistan dalam beberapa hal, di antaranya pembangunan politik termasuk penguatan institusi pemerintahan, negosiasi perdamaian dan perlindungan rakyat sipil khususnya anak-anak dan perempuan, sambungnya. Pada press briefing ini, Retno juga menjelaskan partisipasi Indonesia di Dewan Keamanan DKPBB. Dia menyebut Indonesia berkomitmen mendukung pemenuhan hak warga Afganistan, terkait dengan kegiatan Dewan Keamanan PBB. Pada tanggal 15 September 2020, DKPBB secara konsensus telah mengesahkan resolusi DKPBB nomor 2542 mengenai perpanjangan mandat United Nations Assistance Mission in Afghanistan, UNAMA, selama satu tahun ke depan. Katanya, UNAMA adalah misi PBB yang memiliki mandat untuk mendukung pemerintah Afganistan dalam beberapa hal, di antaranya pembangunan politik termasuk penguatan institusi pemerintahan, negosiasi perdamaian dan perlindungan rakyat sipil khususnya anak-anak dan perempuan, sambungnya. Pada selasa 15.09 kemarin, Retno mengatakan juga melakukan komunikasi dengan menelua Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan al-Saud. Dalam pembicaraan itu Retno mengatakan Indonesia juga mendukung perdamaian di Yaman. Pada hari selasa, tanggal 15 September yang lalu, saya telah menerima telepon dari Menteri Luar Negeri Arab Saudi dan membahas situasi stabilitas di kawasan antara lain perkembangan situasi di Yaman. Saya menyampaikan bahwa Indonesia prihatin bahwa peningkatan ketegangan terkini yang terjadi di Yaman terutama dampaknya terhadap isu kemanusiaan. Situasi di Yaman ini juga telah dibahas dalam pertemuan sidang DKPBB tanggal 15 September 2020, katanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.